selamat malam jumpa lagi dengan akun youtube yang fenomenal luar biasa krishna arinata channel setelah kemarin kita sempat ada di wilayah Kali Pahit sekarang kita menuju ke wilayah Gedung Gebang tepatnya di Kali Bangeran ini kita memulai request dari saudara-saudara yang ada di wilayah Gedung Gebang untuk mengulik sejarah sekaligus daripada ada mitos yang berkembang di masyarakat ada sebuah makam di pesawan di pinggir Kali serem serem mas ya ini tadi jalurnya sangat ekstrim sekali saya jalan kaki kurang lebih satu kilo dihunyur-unyur nih tapi mudah-mudahan kita nanti membawa hasil yang sangat sempurna seperti yang diharapkan dari sekena masyarakat Jumber Kepuh dan lain-lain biar untuk mengulik sejarah apa sih yang sebetulnya terjadi yang ada di bumi kesayangan panjenengan semuanya di Gedung Gebang Kali Bangeran ini di belakang kami kebetulan ada pohon turis ya oh muris bodong muris bodong muris dan dibawahnya ternyata juga ada makam gak ada nisanya jadi nanti kita akan ngulik sejarahnya namun sebelum berlanjut mas ya ini mungkin ada narasumber ya narasumber yang kami ceritakan narasumber monggo untuk mas gandu pentul mas Angga Kontil terus mas satunya sekalian gak apa-apa seperti ini jenis itu mas Anton mas Anton mas Anton mas Anton ini mas Anton mas Tanduran mas Tanduran ini mau jalurnya ekstrim ekstrim disini saja ini saya datang kemari memenuhi request dari mas Angga Kontil kurung kurung api ini diblasuk-blasuk ini ini memenuhi request dari mas Angga Kontil dan kawan-kawan yang ada di wilayah gedung kebang untuk menguak sejarah apa yang sebetulnya terjadi karena berkembang mitos yang ada di kena masyarakat apalagi di wilayah pesawaan sini kalau pas baktuh maghrib atau pas duhur seringkali ada mas ceritanya mas Kontil seringkali kayak aku baru pertama kali mas ngarit layai beduk gak pulang lah dikitungi wang Jawa kayak gitu lah dikitungi wang Jawa kayak suaranya gamelan lah cerita dari masyarakat sekitar dan tetangga iya biasanya ini kalau kalau siang kalau siang apa maghrib belum pulang itu biasanya ada yang di irwi bosho Jawa ini diirwi dipetuhi nomi Belanda biasanya orang macak-macak pakaian seperti kiai Ustadz gitu tapi di seberang kali seberang kali banggeran ini mungkin ceritanya mas mas Anton gimana mas Anton ya kalau saya denger dari ya tadi ketemu ya sama ketemu yang punya sawah ya iya dari ahli waris lah kerandah yang punya lokasi sini sejarah dari makam yang ada di belakang ini katanya anak dari orang Belanda iya nggak tahu mas mungkin nama namanya tadi namanya lupa tadi ya yang bersangkutan sendiri kerandanya nggak lupa iya mis mungkin untuk mempersingkat waktu mas Kris mungkin bisa diterawang atau gimana atau interaksi dulu atau gimana mungkin nanti aja mas nanti ya cuman saya tadi sekilas ada suatu sosok yang besar ya yang di kita diunyer-unyerin tadi itu kok mau ngikut terus tetap ngindil ya mas enggak apa-apa tapi nanti suatu kayak nama Belanda dan sebagainya nanti coba kalau bisa diungkapkan lebih baik dengan namanya beliau nya terus kenapa kok sampai meninggalnya di sini kok nggak di perkampungan kan gitu iya kok nggak iya nggak di perkampungan apakah dulu di sini dulu perkampungan atau gimana terus ini ada peninggalan kan nyeleneh nyeleneh aneh 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 itu makom di sawah di sawah di tengah sawah gitu ya mas ya oke mungkin teman-teman terima kasih untuk para subscriber para komentor ya para komentor dan para pendukung sponsor kukukran terima kasih semuanya apalagi sudah request request tempat siap oke kita mulai oke makasih pak narasumber semuanya iya 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 i Pemirsa ternyata dimakam Udah meninggalnya Udah bakal dan juga Dupa Tadi saya sempat Ngobrol sama yang punya persawan Yang masih keranda Tempat ini Biasanya juga dipakai Untuk orang-orang yang kurang bertanggung jawab Kalau kita intinya Cuma ingin mengorek sejarah Sementara masuk ke sini Biar interaksi dulu Oke Oke gini mas Ada sekilas Tadi ada Ternyata bukan perkampungan Jadi Ini Keturunan 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 Bangeran Desanya Sumber Kepuh Sumber Kepuh Sumber Kepuh Sumber Kepuh Dungkebang itu Diduduki oleh Para pembesar-pembesar Belanda Belanda Jadi kayak Terus dia Apa ya Beristri ya Berumah tangga Berumah tangga Berumah tangga Karena ditinggalkan oleh Yang lainnya Akhirnya Beranak-pinak di sini Dan Punya keturunan Punya keturunan di sini Nah Yang jadi unik Ini itu mas Iya Kenapa kok Tadi itu kan Makam itu kok di Tengah ini Iya sawah Tengah ini Makanya Tadi sempat Diceritakan sedikit Tapi maaf Ternyata memang Gak boleh Dibuka Ceritanya Mungkin Mungkin Men aja Apa Untuk ini Dirahasiakan Dirahasiakan Terus Hari ini Kita kulik aja Yang lain mas Tapi tetap Ada Berkesinambungan Yang lebih Serem tadi itu Ada makhluk Yang kita Ngikutin Kita munyir-munyir Tadi Munyir-munyir Tadi Mas Mo Sampai lihat Mas Mo Mungkin Mbah Dong Mungkin lebih jelasnya Kita mendekat ke situ Mas Mungkin tempatnya Akan lebih Mas Di Pohon Pohon apa Ini Ule Uduk Uduk Kepoh Randu Datap 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 Pendok 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 Uduk Lak pendok Ya Oke Mas 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 Pendok Disini Ternyata Ada Peninggalan Kayak Giyok Dia itu Berupa motif Cina Tapi Seumpama Ini Seumpama Nanti Diwujudkan Itu Apakah Diperbolehkan Dengan Biasanya Giyok Giyok Cina Ya Koko 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 Mas Ayo Kita Mas Mas Coba Interaksi Dengan Kui Yang Rodok Tidak 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 Tempatnya Rodok Rodok Lapang Tidak Bahaya Tidak Tidak Tanduran Jagung Diperboleh Kebanyuman Tidak Mereka Tidak 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 Gasek Lapangan Lapangan Tidak Kamera Agak Mundur Dikit Tidak 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 Oke Mas dong Sebelah sebelah kondisi mas karem 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 oke mungkin teman-teman agak dekat kamera kita kita kondisikan disini dulu disini kita kondisikan disini dulu terus nanti baru yang sana disini disini lagi selamat menikmati selamat menikmati bantu dorong mas aduh meleset saya melayu ini aduh 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 liar ini karem karem aduh aduh liar meleset 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 wuuh meleset hai 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 anu godong mas santing-sanding-sanding ini temen-temen ada ada batu batu buah gus warnanya kuning keemasan mungkin temen-temen emang dilihat ya mungkin daunnya enggak ada apa-apa enggak enggak di jumlah jadinya banjirnya penting ya enggak air terima kasih temen-temen kalau telinganya kalian sensitif ada suara gemelan bener sih yang dibilang ada suara gemelan ya kayak pulang ada ular ada ular teman-teman ada suara nyanyi ya oke kita ekskusi yang lain dulu aja ya temen-temen sini urung kena aja sih temen-temen mas mau bantu bantuin mas dong ya gak apa-apa oke temen-temen 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 ada salin temen-temen temen-temen Terima kasih.